AC Milan akhirnya mampu melaju ke perempat final Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2011-2012, usai unggul agregat 1-0 atas Tottenham Hotspur pada Kamis 9 Maret 2023. Dengan hasil ini, AC Milan mengakhiri penantian 11 tahun untuk kembali lolos ke 8 besar Liga Champions. Mengandalkan pemain seadanya tanpa harus dihiasi gemerlapnya pemain bintang, AC Milan mampu mengandaskan perlawanan para pemain sports, menolak parkir bus meski sudah unggul agregat, perjuangan tanpa lelah penggawa AC Milan, sangat luar biasa. Bahkan dari statistik pertandingan, AC Milan lebih banyak mengancam dengan 14 tembakan berbanding 9 tembakan milik Tottenham Hotspur. Sejatinya di laga ini, AC Milan tidak memiliki pemain yang didatangkan dengan harga mewah. Di barisan pertahanan saja, AC Milan hanya mengeluarkan sekitar 50 juta euro untuk 1 keeper dan 3 back yang dimainkan dalam laga tersebut. Namun, mereka membuktikan terkadang harga tak sesuai dengan kualitas. Mereka mampu memberikan kualitas bintang 5 dengan harga kaki 5. Hal ini pun diposting langsung oleh jurnalis kenamaan Fabrizio Romano dalam akun Twitter resminya. Seusai laga, pelatih AC Milan yaitu Stefano Pioli mengungkapkan mimpi timnya untuk kembali berjaya di Eropa. Kami melakukannya dengan baik. Tim pelatih meminta tim bermain dengan karakter dan kami bisa menguasai bola pada baruh pertama. Kami tidak pernah menyerah. Kami berhak lolos dari cara kami bermain dalam dua lag, kata Pioli. Kembalinya AC Milan ke babak lapan besar memberikan harapan baru kepada para fans yang telah lama merasa rindu melihat tim kesayangannya berlaga hingga jauh di kompetisi paling bergengsi di Eropa ini. Seperti yang kita tahu, di awal tahun 2000-an, AC Milan merupakan salah satu tim yang merajai kompetisi ini. Di huni pemain-pemain tok pada masa itu, AC Milan menjadi salah satu tim yang kiprahnya selalu diwaspadai oleh tim-tim lain. Dan mungkinkah tahun ini AC Milan mampu kembali ke performa terbaiknya seperti kala itu? Patut kita nantikan sejauh mana kiprah AC Milan bisa bertahan.